Ini adalah satu monumen yang menjelaskan tentang Pangeran Kornel Dan sebelah sana cadas Pangeran Berikut di bawah sini bisa baraya lihat ya Tepat di bawah kita Bahwa Satu Kerajaan Jin Siluman Urai Kornel Dan juga ini ada salah satu tokoh yang dimana Sosok seorang yang populer Yakni Pangeran Kornel atau Reden Jamu Beliau ini memberikan beberapa kata-kata yang sangat indah Sategesna poe pengangesan Sirnaning alam sakabehna Poe kiamat mas hurnya adegna diri pribadi etadunia akhirat Sakabeh kumpul dianggangken Anggang lamun deket Tangtu jadi hiji jauh deket deanggang Makam pasang dvd jenten suur Harun-harupun dulu Semedang Binaldi makam iya gitu Tanggal 2 bulan 10 tahun 1579 Dan yang kedua adalah Ratu Dewi Intan Dewata Atau Ratu Pucukumun Binti Sunan Corenda Ratu Semedang Larang tahun 1530 Sampai dengan 1579 Abih sirat rahmi Anggang pangeran jamu Nah ini makamnya Raden Jamu Oh ini makam dari Raden Jamu Atau pangeran Kornel Dan disini tertera Patriot yang menjelaskan Pangeran Sumanagara Atau pangeran Sugih bin Pangeran Kusumayuda Makan aja dari laki Ulah nu dukannya jauh Ulah nyawang kanu anggang Nudekit kira dehesan Caket kira rakatan Wajudin wujud anje Mau anggang piawak anje Aisyah jenandewak anje Oke baraya Saat ini Mengair Sudah berada di Cadas Pangeran Yang akan mengedukasi Makbaro Dari para pangeran Kornel Dan seperti yang bisa baraya lihat Arat Pratana Itu monumen yang menjelaskan Pertemuan Dengan Pangeran Kornel Beserta Pihak Belanda Dan setelah kita Mengedukasi ke pangeran Kornel Kita akan berlanjut Ke museum Bino Kasih Ataupun museum Prabu Gesanulun Yang dimana Banyak sekali Benda peninggalan Pajajaran Dan akan dilanjutkan Ke gunung lingga Makbaro Dari Yang Taji Malela Seperti apa Pisahnya Jangan kemana malah Hayu gas Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sapurasun Salam Rahayu Salam Santun Terutup baraya Dan juga sahabat Ahli riwayat Dimanapun anda Berada Alhamdulillah Rabbil Alamin Wasyukri Albin Ibadillah Wassalatu Wassalam Waala Rasulillah Oke baraya Saat ini Saya sedang berada Di Cadas Pangeran Masya Allah Dan disini Baraya bisa lihat Ada monumen Yang dimana Menjelaskan Tentang Sosok Pangeran Kornel Peserta Kolonial Belanda Dan kita akan Mengedukasi Terlebih dahulu Ke Magbarahnya Pangeran Kornel Sebagai Tokoh Pahlawan Dan bagaimana Kisah berikut Keheroikan Beliau Sebagai seorang Pahlawan Dalam Menupas Penjajah Belanda Masya Allah Tepat di bawah Kita Bahwa Satu Kerajaan Jin Siluman Siluman Urai Koning Yang sempat Viral di Media Sosial Wow Disini Bisa Baraya Lihat Ada Satu Batu Yang Menjelaskan Pula Mungkin Ada Petirasan Atau Seperti Apa Terima Bisa Bisa Das Pangeran Beserta Monumen Daripada Sosok Pangeran Kornel Itu Sendiri Sosok Pangeran Kornel Seorang Tokoh Pahlawan Dari Sumedang Kita Akan Mengedukasi Makbar Flial Yang berada Disini Dan disini Tertara Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahasa Renovasi Monumen Pangeran Kornel Ceras Pangeran Diresmikan oleh Bupati Sumedang Pada tanggal 29 Desember 2011 Oke Baraya Jadi Kali ini Mang Air Sedang Berada Di Salah Satu Makam Waliullah Leluhur Sumedang Yang Bernama Pas Sarian Gede Di Makbar Ini Ada Tiga Makam Tokoh Yang Pertama Makbar Dari Eang Santri Ratu Pucuk Umun Dan Pangeran Kornel Bagaimana Keadaan Dan Kisahnya Jangan Kemana Hayugas Oke Disini Bisa Kita Lihat Yayasan Najhir Wakaf Pangeran Sumedang Pasar Rian Gede Yang Dimana Di Makbar Ataupun Pemakaman Pasar Rian Gede Ini Mencakup Pangeran Santri Abad Ke 15 Dan Juga Ratu Pucuk Umun Atau Ratu Sumedang Larang Yang Bernama Garwa Pangeran Santri Yang Selanjutnya Nyai Raden Ayu Istri Raja Diningrat Bupati Sumedang Tahun 1746 Sampai Dengan 1759 Dan Yang Terakhir Pangeran Kusumadinata Empat Atau Raden Jamu Yang Bernama Pangeran Kornel Bupati Sumedang Tahun 1791 Dan 1828 Oke Kita akan Melanjutkan Perjalanan Virtual kita Untuk Berwisata Religijik Dimulai Dari yang Pertama Disini Tertera Uruk Salam Assalamualaikum Sampurasun Wiljeng Sumping Kaparatamu Ziarah Sarangkapara Jamaah Jazakumullah Khairul Kasiron Oke Disini Tertera Makbaroh Makam Pangeran Santri Disebut Makam Pasar Yang Gede Pasar Yang Gede Atau Makam Gunung Kium Malmar Gida Disebut Makam Pasar Gede Makam Pasar Gede Makam Pasar Gede Jenten Seor Harun Haruhun Semudang Tinggal Di Makam Iyo Gitu Upam Iyan Pertama Pak Makam Siapa Sahat Makam TX 180 Barok Allah Turun Temurun Meninggal Dari Awal Pertama Ya Anak Intuna Jadi Dia Kempol Masa Kesebat Pasar Gede Jadi Tempatnya Para Orang Orang Gede Orang Orang Besar Oh Geden Geden Jadi Kontinasi Medan Tengah Pasar Gede Kontinasi Medan Tengah Barak Allah Itu Aisyah Babar Hiji Tengah Makam Makam Waliyullah Oh Pertama Islam Subhanallah Walhamdulillah Ya Ya Jadi Di tempat Ini Ada Satu Makam Waliyullah Yang Bernama Siapa Ya Ini Makam Ya Yang Disebut Makam Waliyullah Namanya Dulunya Raden Soleh Raden Soleh Cucu Dari Sunang Gendung Jati Dari Pihak Ibu Pihak Bapak Yaitu Kepanggahan Muhammad Kepanggahan Panjunan Kepanggahan Panjunan Ke Syedah Tukah Fikir Bon Oh Syedah Tukah Fikir Buyut Yang Dari Pangalas Santri Oh Kepanggahan Kepanggahan Labi Muhammad Subhanallah Sallallahu Alaihi Wasallam Oke Datang Kesemudang Semedang Zaman Kerajaan Sekitar Sebu 530 Menul Menjak Kakinya Ke Semedang Arang Dulu Semedang Arang Dipimpin oleh Seorang Ratu Namanya Ratu Dewi Intendewarta Ratu Yang Kedalapan Kenasi Kedalapan Soalnya Raja Semedang Semuanya Selapan Yang Pertama Guru Aji Putih Pada Bucat Gimana Guru Aji Putih Perbutih Jemela Perbutih Agung Perbutih Agung Sunan Guling Sunan Pegulingan Yang Nur Cahya Mas Itri Ratu Patu Akan Tani Mbak Ratu Patu Akan Ratu Yang Ketujuh Generasi Punya Punya Anak Ibu Ratu Dewi Intendewarta Ibu Ratu Dewi Intendewarta Generasi Kedelapan Barokallah Jadi Ratu Dari Ibunya Mas Satu Patu Akran Iya 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 Diberi Gelar Ratu Pucuk Umun Ratu Pucuk Umun Istri Daripada Prabu Pucuk Umun Atau Panggilan Ratu Tersebut Adalah Raja Gelar Gelar Setelah Dia Memimpin Di Kerajaan Semenang Arang Karena Keberhasilannya Beliau Diberi Ratu Pucuk Umun Beda Agak Prabu Pucuk Umun Dan Ratu Pucuk Umun Beda Ratu Pucuk Umun Ratu Pucuk Umun Iya Oke Jadi Ratu Di Semenang Arang Sekitar Tahun 1530 Datang Seorang Ulama Yang Tadi Sebutkan Dari Cerbon Iya Datang Ke Semudang Orang Menyebarkan Siar Agama Islam Barakallah Dari Raja Pertama Sampai Ibu Ratu Pucuk Umun Masih Menganut Ajaran Sunawitan Ajaran Tauhid Nah Tempat Pangeran Santri Alhamdulillah Ketemu Sama Ibu Ratu Pucuk Umun Sampai Dia Menerangkan Ajaran Yang Dibawa Sama Pangeran Santri Alhamdulillah Setelah Dijelaskan Diterangkan Sampai Santri Agama Yang Dibawa Sampai Alhamdulillah Diterima Sama Ibu Ratu Pucuk Umun Barak Allah Sampai Masuk Agama Islam Ibu Ratu Pucuk Umun Itu Akhirnya Ditikah Sama Pangeran Santri Berakhirlah Ajaran Cuna Witan Setelah Pengat Santri Menikah Dengan Ibu Ratu Pucuk Umun Barak Allah Sampai Anak Ticunya Juga Keluarga Keraton Juga Masuk Islam Soalnya Ratunya Juga Masuk Islam Oh Iya Karena Mungkin Adab Dahulu Itu Masyarakat Dan Rakyat Itu Tergantung Daripada Ratunya Kalau Ratunya Agamanya Islam Rakyat Masuk Islam Pemimpin Pemimpin Jadi Emang Antusias Daripada Masyarakat Terdahulu Itu Beda Dengan Sekarang Jadi Kalau Misalkan Dahulu Itu Menggantungkan Sekarang Kehidupan Itu Bagaimana Ratunya Dan Ada pun Islam Ratu Pucuk Umun Setelah Menikah Dengan Pangeran Santri Seorang Waliullah Dan Juga Yang Pertama Kali Menyebarkan Ajaran Agama Islam Di Sumedang Baru Tahun 1530 Tahun 1530 Dan Disini Maaf Bapak Maaf Bapak Siapa Abah Nana Abah Abah Nana Sejana Abah Nana Sejana Juru Kunti Sudah 30 Tahun Subhanallah Sampai Sekarang Abah Amman Jadi Turunan Terus Kelima Dari Uyud Pertama Yang Jadi Juru Kunci Pengabdian Jadi Bisa Disebutkan Puncan Sepuh Alhamdulillah Mudah Mudah Berkah Rahayu Pangeran Kornel Namun Dina Simkering Badaya Uning Berarti Yang Pertama Makbar Tersebut Adalah Makam Dari Pangeran Santri Awalnya Raden Soleh Mengapa Diberi Gelar Santri Karena Dia Takat Keguruna Takat Kena Ibadah Itu Akhirnya Diberi Santri Diberikan Gelar Sebagai Pangeran Santri Oleh Gurunya Yang Sebelumnya Bernama Raden Soleh Raden Soleh Beliau Yang Pertama Diberi Gelar Santri Makanya Ada Hari Santri Barokollah Belum Ada Pono Santri Jalan 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 Gitu Untuk Yang Juga Tiap Tiap Apa Bukan Mas Jidup Apa Ngedidik Ngedidik Untuk Tolabel Ilmi Untuk Yang Kedua Itu Ratu Pucuk Umun Dewi Intern Wata Ratu Pucuk Umun Istri Garwa Dari Pangeran Santri Istri Garwa Dari Pangeran Sama Setelah Ibu Ratu Pucuk Umun Dapet Isam Kan Tadinya Ditikah Di Kalunia Putra Genap Lupa Gedenya Prabu San Ulun Putra Nung Sulung Gede Lukun Mahkamah Putra Pertama Putra Pertama Ratu Pucuk Umun Itu Prabu Gesan Ulun Prabu Gesan Ulun Berarti Ibunda Dari Prabu Gesan Ulun Masya Allah Punya Saudaranya Saudaranya 5 Yang Rangga Haji Yang Demang Watang Waragung Santon Ciklus Santon Awilwar Itu Semuanya Laki-laki Yang Lima Itu Semuanya Benep Putra Pangeran Santri Jadi Semua Putra Dari Pangeran Sari Itu 6 Dan Yang Terakhir Itu Makam Yang Ketiga Dalam Ayu Raja Ningrat Bupati Pertama Perempuan Di Sumedang Bupati Pertama Perempuan Di Sumedang Yang Bernama Dalam Ayu Suaminya Dari Limbangan Garut Oh Suaminya Dari Limbangan Garut Sebentar ya Pak Mau lihat dulu Sebelah sini Kita bisa Lihat Baraya Disini Ada Tertera Makbaroh Pangeran Kusumah Dinata Pangeran Santri Bin Pangeran Palakaran Dia lahir Tanggal 25 Bulan 5 Tahun 1505 Dan Wafat Tanggal 2 Bulan 10 Tahun 1579 Dan yang Kedua Adalah Ratu Dewi Intan Dewata Atau Ratu Pucukumun Binti Sunan Corenda Ratu Sumedang Larang Tahun 1530 1530 1579 1579 Barat Allah Dan Beliau Merupakan Ibunda Dari Prabu Pucukumun Dan Beliau Adalah Ibunda Dari Prabu Gesan Ulun Mohon maaf Dan yang Terakhir Ini adalah Makam Yang ketiga Nyakni Raden Ayu Istri Raja Ningrat Binti Pangeran Karuhun Atau Bupati Sumedang Istri Pertama Di tahun 1746 Sambil dengan 1759 Di tempat ini Ada tiga Makbar Yakni Raden Ayu Istri Raja Ningrat Yang kedua Ratu Pucukumun Dan seorang Awliya Allah Yakni Pangeran Santri Atau Pangeran Kusumah Dinata Seorang Ulama Ataupun Seorang Awliya Allah Yang Mashur Yang dimana Beliau Yang pertama Kali Menyebarkan Ajaran Agama Islam Di Sumedang Ada pun Disini Ada beberapa Makbar Ataupun Makam Siapa Ini Ada Makam Siapa Aja Pak Ini Makam Anaknya Dari Dalam Ayu Raja Ningrat Oh Yang Dua Di Tengah Yang Di Tinggirnya Belakangnya Tiga Jadi Semuanya Lima Jadi Ini Putra Dalam Ayu Raja Ningrat Lima Putranya Lima Putra Dan Ini Makam Makam Di Antaranya Ada Bapaknya Pangan Kor Neng Raden Jamu Ini Surya Surya Negara Dua Ini Adalah Ayah Dari Pangeran Kor Neng Raden Jamu Yang Dimana Nama Dari Pangeran Kor Neng Gelar Gelarnya Gelar Dari Pangeran Alhamdulillah Dari Dalam Ayu Raja Ningrat Pangeran Karuhun Pangeran Karuhun Bapaknya Dari Ayu Raja Ningrat Ayah Dari Ayu Raja Ningrat Dan Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Menuju Gemak Baroh Pangeran Kor Nel Oke Baraya Jadi Alhamdulillah Saya Ditemani oleh Abah Nana Selaku Juru Kunca Ataupun Kuncan Sempuh Dan Generasi Kelima Dari Kuncan Sepuh Yang Hingga Saat Ini Menjabati Sebagai Kuncan Sepuh Sudah 30 Tahun Mengabdi Untuk Ngamumule Mak Baroh Yang Berada Di Sini Semoga Berkah Untuk Abah Nana Dan Juga Umum Untuk Baraya Ahli Riwayat Berikut Bang Air Admin Doakan Semoga Baraya Ahli Riwayat Beserta Keluarga Bahagia Serta Sehat Selalu Berkah Rahayu Dari Para Kesepuhan Kita Akan Menuju Ke Mak Baroh Dari Pangeran Korneo Atau Raden Jamu Oke Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Bersama Abah Nana Selaku Juru Kunci Sepuh Semoga Berkah Dan Akan Menjelaskan Perihal Makbar Dari Pangeran Korneo Atau Raden Jamu Karena Beliau Seorang Tokoh Pahlawan Yang Heroic Luar Biasa Dan Keren Sekali Nah Ini Makam Di Bawah Soalnya Sepuh Di Atas Posisinya Posisinya Karena Dia Turunan Jadi Di Bawah Oh Gitu Jadi Emang Ada Ada Seperti Itu Ya Ketika Seorang Rama Ataupun Kesepah Dari Makam Di Atas Adapun Putra Putranya Putranya Dimakam Di Bawah Itu Kan Makam Cuman 9 Yang Di Atas 9 Ada Maknanya Itu Ada Maknanya Yang Di Atas 3 Yang Di Yang Di Tengah Nga 2 Yang Di Belakang 4 234 Sama Dengan Selat Tim Awang Oh Iya Bing Bilangannya Ya 2 Subuh 3 Magrib 4 Duhur Isha Dan Ashar 9 Angka Panggukur Nah Ada Lentur Suka Dipakai Sama Wali 9 Wali Soma Atau Wali 9 Cucu Cucunya Dari Pangeran Santri Cucu Dari Pangeran Santri Putranya Pangeran Jamuk Atau Pangeran Kornel Oh Ini Putra Dari Pangeran Jemuk Atau Pangeran Kornel Namanya Dalam Kusumah Yuda Atau Dalam Ageng Bupati Sumedang Tahun 1834 Iya Oke Baraya Bisa Baraya Lihat Disini Tertara Nisan Yang Menjelaskan Pangeran Kusumah Yuda Atau Dalam Ageng Bin Pangeran Kornel Bapaknya Pangeran Sugih Gunung Puyuh Ayah Ayah Ternyata Makbarah Makbarah Disini Di setiap Pemakaman Tokoh-tokoh Semuanya Sebahagian Besar Tokoh Ya Jadi Hanya Orang-orang Khusus Geden-gegeden Yang bisa Dimakbarah Kan Di tempat Ini Karena Ini Termasuk Makam Keluarga Ya Makam Keluarga Ini Disebut Pasaran Gede Tempat Orang-orang Besar Assalamualaikum Yalikub Bismillahirrahmanirrahim Pangeran Jamu Om 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 Adih Sirat Rahmi Anggah Pangeran Jamu Pati Assalamualaikum Nah Ini Makam Raden Jamu Oh Ini Makam Dari Raden Jamu Atau Pangeran Korne Barok Tapi Pangeran Khusumah Dinata Kesemilan Dari Khusumah Dinata Pangeran Khusumah Dinata Kesatu Yaitu Pangeran Santri Pangeran Santri Yang Kesatu Pangeran Khusumah Dinatanya Ini Gelarnya Pangeran Khusumah Dinata Kesemilan Jadi Turun Turun Terus Tidak Semarangan Gelar Pangeran Khusumah Dinata Diberikan Khusumah Turun Nanya Sembarangan Untuk Menamainya Nah Gitu Oh Iya Dan Yang Pertama Kita Temui Adalah Makbar Daripada Pangeran Kornel Yang Dimana Beliau Seorang Tokoh Pahlawan Negara Yang Ditakuti Oleh Belandanya Dendos 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 Wulam Dendos Waktu Itu Kan Dia Menguasai Nusantara Semua Pada Takut Semua Jendral Dendos Nusantara Nusantara Yang Berani Waktu Lewat Semedang Lewat Semedang Teng Itu Ada Disebutnya Daerah Simpang Itu Jalan Dulu Kenapa Lewat Jalan Yang Sekarang Disebut Cadas Pangeran Oh Yang Sekarang Itu Cadas Pangeran Dulunya Adalah Jalan Simpang Jalan 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 Tigenel Dulu Belum Ada Disebut Jalan Cadas Pangeran Mengapa Ada Disebut Jalan Cadas Pangeran Kenapa Jadi Dulunya Kan Anjil Kemalukan Lewat Semedang Ada Di Dara Cigenel Ada Jalan Yang Rumpil Banyak Cadas Batu Batu Cadas Batu Keras Nah Disitulah Jendras Itu Minta Bantuan Ke Pangeran Jamu Atran Kornel Selaku Pasti Di Semedang Untuk Membantu Bikin Jalan Bikin Jalan Yang Saat Menuju Semedang Menuju Semedang Sampai Tujuannya Penarukan Penarukan Jawa Timur Setelah Disetujui Raya Semedang Ikut Bikin Jalan Itu Yang Tapi Karena Dia Penjajah Jadi Akhirnya Dia Kerja Paksa Den Jendras Itu Kerja Paksa Dineken Sejarahnya Atau Rodi Sampai Yang Banyak Yang Masih Pelaparan Karena Penyakit Melaria Korona Siksaan Akhirnya Setahun Kemudian Den Datang Sama Pasukannya Pasukannya Jendri Itu Montrol Jalan Yang Lagi Dibangun Yang Banyak Batu Yang Keras Itu Disamut Dengan Kedatangan Itu Sama Raden Jamu Kan Korona Itu Dia Berjabat Tangan Dengan Pangeran Korona Pangeran Jamu Sebelumnya Raden Jamu Dulu Berjabat Tangan Dengan Dendras Diterima Dengan Dengan Kiri Mengapa Dia Tidak Mau Berjabatan Dengan Orang Kapir Maknanya Bukan Berjabatan Dalam Arti Menerima Tapi Sengaja Menggunakan Tangan Kiri Dia Merasa Rakyat Semedang Banyak Yang Kubur Banyak Yang Mati Disitu Terpanggil Untuk Membela Rakyat Semedang Tintak Rakyat Semedang Langkahnya Dia Marah Dengan Tandanya Itu Tangan Kiri Oh Iya Karena Takut Yang Banyak Memaknai Pangeran Kornel Atau Raden Jamu Berjabat Tangan Berarti Cirinya Adalah Marah Marah Dengan Catatan Salamnya Tersebut Bukan Dengan Tangan Kanan Tapi Tangan Kiri Yang Menandakan Bukti Penolakan Beliau Sebagai Seorang Muslim Memberontak Memberontak Berjabat tangan Disini Bukan Artinya Kerjasama Tapi Sebagai Bentuk Penolakan Dengan Cara Halus Dia Kaget Karena Keberaniannya Menerima Dengan General Denelos Itu Kaget Karena Orang Timur Gak Boleh Biasanya Tabu Nasi Itu Karena Keberaniannya Beliau Akhirnya Pengarahan Jamu Isra Den Jamu Jamu Itu Denet Bilangnya Mengapa Tuhan Jalan Belum Selesai Bukannya Denet Yang Nanya Duluan Disitu Dia Kaget Karena Keberaniannya Beliau Sampai Dia Sadar Oh General Denelos Itu Sadar Sadar Karena Keberaniannya Beliau Menentang Si Penguasa Penguasa Dan Mungkin Ada Rasa Takut Juga Mungkin Denelos Ya Mengapa Kiri Takut Dia Eksekusi Disitu Makanya Dia Sampai Megang Chris Tangan Kanan Memegang Chris Tangan Kiri Berjabatangan Takut Dia Eksekusi Disitu Disitu Ya Ya Chris Namanya Chris Naga Sastra Oh Nama Chris Naga Sastra Barokal Nah Disitu Terjadilah Akhirnya Dengan Itu Sadar Akhirnya Dibawalah Alat Alat Yang Kayak Dynamic Granat Untuk Menghancurkan Batu Yang Keras Itu Oh Nyalam Dulah 18-11 Sampai 18-12 Selesai Selesai Dengan Alat Alat Yang Kayak Dinamid Ataupun Bomb-bomb Yang Tempo Dulu Ya Kayak Dulu Mapan Cangkul Ya Pakai Linggis Linggis Sata Belum Modern Seperti Sekarang Akhirnya Disitulah Dengan Beri Gelar Kolonel Kolonel Bahasa Urama Kornel Oh Jadi Kata-kata Itu Yang Sebelumnya Disebutkan Pangeran Kolonel Karena Penggunaan Bahasa Indonesia Itu Dahulu Kurang Pas Jadi Disebut Pangeran Kornel Nah Itu Suatu Pangkat Kehormatan Iya Jadi Bilaulah Yang Pertama Diberi Gelar Kolonel Sama Denless Yang Pertama Kali Belum Ada TNI Polisi Mas Jadi Ini Pelopor Barat Barat Beranianya Ya Itu Subhanallah Dia Pernah Memimpin Pasukan Brigade Naya Tentara Gitu Dia Sudah 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 Menjadi Panglimanya Dahulu Memimpin Mengamandokan Beberapa Prajurit Prajurit Itu Baru Kalau Suatu Koromasan Itu Kolong Belum Ada Aja Juga Pembela Rakyat Itulah Oke 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 Jadi Kesimpulannya Beliau Ini Bernama Raden Jamu Budra Dari Raden Surian Negara II Raden Surian Negara II Dan Memiliki Julukan Sebagai Pangeran Cornell Yang Diberikan Pangkat Tersebut Dari General Denless Yang Pada hari Itu Sangat Ditakuti General Yang paling Ditakuti Tapi Bisa Takluk Oleh Raden Jamu Ketika Beliau Sedang bertemu Di Cadas Pangiran Dahulu Sehingga Bentuk Penolakan Dengan salaman Jabat Tangan Kiri Yang Menandakan Bentuk Penolakan Dan Tangan Kanan Memegang Chris Seolah-olah Yang Akan Membunuh General Denless Kala Itu Adalah Beliau General Denless Merasa Sadar Karena Takut Akan Sebuah Kematian Sehingga Kedepannya Sadar Pangeran Bisa Diselesaikan Atas Kerjasama Tapi Bukan Yang Dimaksudkan Kerjasama Bukti Ketakutan General Denless Kepada Pangeran Kornel Oke Terima kasih Atas Menikahnya Istri Dari Dalam Tipunul Bentar Sebentar Berarti Makbaroh Ini Adalah Makbaroh Dari Raden Jamu Atau Pangeran Kornel Dan Ini Adalah Istrinya Dari Putra Dalam Aria Wiratul Datar Cikunul Cianjur Barokallah Bernama Siapa Raden Ayo Lenggang Kusumah Ya Allah Jadi Ini Baraya Alhamdulillah Ada Seorang Istri Dari Cianjur Bernama Raden Ayo Lenggang Kusumah Raden Ayo Lenggang Kusumah Dari Dalam Aria Wiratul Datar Cikunul Cianjur Barokallah Diberi Anaknya Semuanya Empat Empat Yang Dalam Kusumah Yudha Terus Kepangan Sugi Dalam Alif Terjadi Bupati Barokallah Walaikum Alhamdulillah Dan Ini Adalah Makbar Istri Daripada Pangeran Kornel Raden Jamu Ini Ada Kata-katanya Bismillah Disini Tertera Raden Ayo Lenggang Kusumah Binti Raden Jiwanagara Garwa Pangeran Kornel Atau Istri Disini Tertera Satu Makbaroh Keturunan Dari Raden Arya Wira Tanudatar Dan Ini Adalah Makbaroh Seorang Pahlawan Pejuang Negeri Yang Sangat Luar Biasa Bernama Raden Jamu Bintalem Adipati Suryanagara 2 Disini Ada Raden Suryanagara 2 Pangeran Suryaku Sumadhinata 4 Pangeran Kornel Bupati Sumedang Tahun 1791 Ini Makam demi Makam Maksudnya Atau gimana Ada Raden Suryanagara Namanya Raden Jamu Bin Suryanagara 2 Dari Bapak Diberi Gelar Pangeran Jamu Itu Suryanagara Tidur Dari Bapak Diberi Gelar Kusumah Dinata 9 Dari Pangeran Santi Dari Yang Diberi Gelar Lagi Pangeran Dari Yang Memberikan Gelar Pangeran Suryaku Sumadhinata Ada Yang Memberikan Gelar Pangeran Kornel Yang Diberikan Langsung Gelar Tersebut Dari General Den Barak Dan Ini Makam Siapa Yang Terakhir Ini Dulunya Cucunya Dari Mama Ayang Kornel Oh Ini Adalah Cucu Dari Pangerse Raden Langgang Oke Baraya Jadi Disini Tertera Satu Makbaroh Yakni Pangeran Kornel Dan Juga Istri Semoga Kisah Ini Bisa Menjadi Kesadaran Untuk Kita Dan Mengingatkan Kita Akan Sebuah Keheroikan Seorang Pahlawan Negeri Kita Dan Terima Terima kasih Pula Dari Abah Nana Yang Sedang Memulai Makbaroh Ini Jangan Lupa Untuk Baraya Yang Merasa Terpanggil Hatinya Ingin Berjarah Tabaruk Tinggal Langsung Saja Datang Kemana Alamat Alamat Jalan Prabu Kusan Ulun Di depan Sekitar 70 meter Ke lokasi Makan Dari Jalan Raya Jadi Maksudnya Ke Pemakaman Pasar Gede Pasar Gede Pasar Gede Yang Dimana Pasar Gede Beberapa Tokoh Yang Pertama Sebagai Seorang Awliya Allah Yakni Pangeran Santri Yang Pangeran Kesumah Dinata Yang Kedua Ratu Dewi Intrawata Ibu Ratu Pucuk Ibu Ibu Nda Dari Prabu Gesan Ulun Dan Yang Ketiga Bupati Pertama Semedang Perempuan Bupati Pertama Semedang Perempuan Dan Yang Terakhir Pangeran Kornel Cucu Dari Dalam Ayu Raja Oh cucunya Barakallah Ya Oke Oke Sudah Jelas Itu adalah Pemaparan Dari Abah Nana Selaku Juru Kunci Sepuh Inti Daripada Ini Semua Kita Adalah Melawan Lupa Semoga Tokoh Tokoh Pahlawan Yang Berada Di Dimakam Dimakamkan Di Gunung Puyo Oke Baraya Disini Ada Balai Ruangan Aulah Aulah Kanggoparamuh Binsyaroh Majlis Taklim Barakallah Oke Baraya Disini Bisa Kita Lihat Ini Seperti Tuan Guru Kiai Haji Jainuddin Abdul Majid Oh Kiai Haji Mastur Dan Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Barakallah Dan Disini Tertera Satu Patret Pangeran Somanagara Atau Pangeran Sugih Yang Kemarin Kita Datangi Kemakbaroh Beliau Merupakan Seorang Awliya Allah Barakallah Dan Disini Tertera Patret Yang Menjelaskan Pangeran Somanagara Atau Pangeran Sugih Bin Pangeran Kusumayuda Dan Juga Patret Patret Tainya Dan Kita Akan Ngobrol Bersama Muhyiddin Assalamualaikum Damang Bapak Pak Oke Mungkin Pak Bisa Menjelaskan Sedikit Disini Ada Beberapa Makam Tokoh Ya Jadi Kajuru Kuncinya Laras Oh Gitu Laras Oh Sami Konten Youtube Oh Konten Kreator Juga Bapak Barakallah Walaikum Tadi Sene Video Di TikTok Sampai Bu Onya Perjalanan Oh Mudah Mudahan Berkah Rahayu Kalian Sukses Dan Orang Penghitung Selasawiyos Nyuk Curuk Karuhun Barok Tadi Bapakallah Bapakallah Is Tadi Bapakallah Orang Orang Tadi Liranya Laras Liranya Madura Jawa Timur Jawa Tengah Batawi Jawa Barat Bantan Bisa Saling Mengisi siap oke bisa ngejaga ngeraksa ngeriksa ngeriksa buktikan kemana disolatnya ngeriksa langka jikgu koli benar ucap anak lam terlalu kopi leluh saten Alintir awan paten antar kumasi bisnis menjauhkan nyawa-nyawa bikin maksyat barokal tajet tukang sholat di buruan kosemaya dari ahli sholat ya makanya aqim wa sholah adegin sama ngadegin ngadegin lain ngelaksanaki ngelaksanakan ayo waku duhur asar maghrib isya subuh ngadegin mau wakun agak kekalangan kutuhmu kekalangan kulapar ku capek ku haus hece capek beleke jauh di jujurang ditea nyeri beri ketir susah lara sangsara balangsa wanita merjuang kena rupa jadi hari negakan islah kali ku cari itu kupa gawe ya kurang saling ngejaga saling mengisi maka naik silatoha hitam kurang tak nama kata saya betulnya jadi kaya nanya hande desa ngulasan asyata itu salawa hehehe jadi mohon orang yang penak jambah gini Rasulullah selawal salamnya lain kumpulan selawal sepuluhnya boleh kurang kurang sinyaha dedehan belasan asyata sama nolong kena butuh deciut kena hidin terponek kena konek nya tersebut tak etak umat rosu aja lain kurang sisi luang besok tapi ada nolapa ngering pura-pura dikacir pura-pura dikacir ngulung ah itu hamba timang hehehe Hehehe wabla kuana masanya sawang suna daya pengitin kerja sana ponak sebok banyak juga nya bisa itu nguliluk-guluk channel rupa kampur adinya sawang suna ada orang masak saru kurang kontennya ya saling mengisi betul menjungjur siap saling menutupi kekurangan ya betul Yesus peduli isi kekurangan ya untuk menyeimbangkan sebuah kehidupan ya sesuai saat nanti kan bukan hampir minasa aja aja Allah ya betul orang bisa ngejaga ngerasa ngeriksa dan aman Allah saya nama mutiha orang saling menunjang memberikan kontribusi gitu ya Nah jadi hari orang-orang tahu itu pasti paham Insya Allah Insya Allah tapi pun tanpa orang-orang cuman manusia mau bisa meninggalkan manusia unggulan bisa menilai Masya Allah karakternya rindat na ucapnya tekan lampahnya rindat nages paham lah ada kucaryosan nih bukannya Rasulullah sukat wah kami Ugas naikah saudara-saudara terkenanya Rios sampai ya Quran ayah hadis yang Quran sesuai peluang-peluang dari manusia kudu desain barang merasa taknya tahu bingung makanya dalian lagi ke inna mubajir kita kanui wasi sayati yang saya setelah zaman nusok mubajirkan kan hiperkara kembali karena kurwa daksi kurwa wita daksi bekasan kurang di mana yang reka mana yang bakal di mana jadi di sini itu wah entah mau itu wah kau belah mau itu cingsal jaman bisa ngerasakan pahit secan pahit itu ya Pak eling berarti ngeri dari dunia mah ah saya lihat kurung nangtung siang lempang bro di juru-juru di pantau ngalahnya di tengahnya membenci tulip lo badunya nahan sih hari dunia ada di sini ini kita semua mau ngejel mah kagagahan duit yang jabatan ada ngejel mah itu butuh itu Allah mah sok orang anak cahit nalika manusia ngejel umroh atau menghaji ngejel tawa ngurilingin kabah tujuh kali Hai da'apa ada Raja Arab Raja Brunei persidik pengusaha sulton nebika tukang becak petani sarwa doangnya sepeda ya Allah selamatkan adik ayam dunia ya Allah selamatkan siksa ayah roba nanti nafidunya sana gua be ajar sana wakil najab anak tujuh sukan ayah ngejel 2 meter naik pangkat roba duit hengka bengarah yang ngetop di entertainment teraya matap adik pernah ngadangnya di Batawi kan satabon di Batawi bawa ngejel apa ngejel apa ngejel abim ngejel mentes orang lu masuk ke dunia tersebut diakui itu alhamdulillah keningan ada duit mah beda jenjel emu orangnya jauh lapar jauh tunuh ya jauh panasuh hujan Hai keung temenang keung siang temenang siya hese capek baliknya nyeri beri ketir susah lara sangsara balangsa Hai ayam nengaduhi ketir jaya-jaya nyantai nah maka singnya ah konek almu singnya ah konek almu singnya ah konek almu sing jadi amal sore amin amin bunyana sing jadi amal sore sing barokah elmu nasi manfaat anak kurang didi dari datang soleh dimana lho inung bapak anak tersoleh jadi hari buah-buah mah tidak jauh dari pohonnya dah gitu mah ke korribul aqsa bilah dilmunjaji watab sutul badrabi wadilmunjaji cek dina alfiyah ngega urang makinya anak urang urang sumedang ya iya pan Allah temah manya Allah maha didi iya arya maha makasanya rek urang sumedang urang garut uang suna urang jauh pertanyaan maha nadi pasi lho raskum jadi emang urang ngaji bahasa quran ku bahasa sumedang iya bahwa iya lho sehari-hari lama iya bahasa quran tapi kan urang abalna ngomong kuasa quran ngapin deh pahin iya lho 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 iya iya lho 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 i di pusat ilmu dikurang di gua karena dimana cuma ke sejauh ada tim budaya bakal-bakar ruksak agama pantai sama orang agama mudah-mudian di budayanya diadatnya hari-adatnya hari budaya bahasa ya iya iya karena Riana bahasa besok ke barat-baratan beda ya nggak orang-orang bisa manawi ini atau sejarah singkat Pangeran Kornel pertama cerita Pangeran Kornel oke baraya ya Waalaikumsalam beliau adalah salah satu Muhib bin Jero yang sedang napak tilas ya dan disini bisa baraya lihat ada beberapa tokoh dari mulai Pangeran Sugih ya dan juga Pangeran Arya Surya Atmaja atau Pangeran Mekah yang dimana waduh luar biasa sekali beliau dimakamkan di Mekah namun bisa kita jerohi di makbarah tersebut di Gunung Puyuh baraya ya Barukallah liwalakum dan disini ada kata-kata mutiara ditiung sama mehujan manusak kudu cicing dinarasa jeng rumah sanganggo nyalikan dinakorsi eling mayunan meja wiwaha taplak iman amparan kasobaran ditelakungan kuilmu banderana nya eta ikhlas eta salasawiyosna cariyosan anukedah ditumutkan kurang supaya ngagugahkan rasa yang dimana kita harus bisa mengaji rasa barokallah liwalakum dan juga ini ada salah satu tokoh yang dimana sosok seorang yang populer yakni Pangeran Kornel atau Reden Jamu beliau ini memberikan beberapa kata-kata yang sangat indah sata gesna poe panganggesan sirnaning alam sakabehna poe kiamat mazhurnya adegna diri pribadi eta dunia akhirat sakabeh kumpul dianggangkin anggang lamun deket tangtu jadi hiji jauh deket teanggang Barokallah Pangeran Kornel ini adalah salah satu panglima yang sangat ditakuti oleh Belanda yang dimana tatkala itu musuh terbesar dari Pangeran Pangeran Kornel adalah gubernur daripada Belanda yakni General Dendels oke dan beliau menjamani Bupati Sumedang di tahun 1791 sampai dengan 1828 dan yang selanjutnya ada Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih Barokallah liwalakum kata-kata mutiara dari beliau yang Insyaallah bisa kita renungkan makna dan juga kata-kata yang sangat luar biasa ngarancaang manahan sing yakin dimana etateh tempat na nungarawat ati deket tapi jauh sok patepung hentek ngahiji rerajengan sok pisah tepung dinasowung etat pomak singkamanah sing rawesken pikun milu kana akhir makripatna singkana jadi sekian daripada bahasa-bahasa ataupun kata-kata mutiara yang diberikan oleh para kesepuhan dan juga para tokoh-tokoh kita para sosok pahlawan yang dimana kita harus bisa lebih menjaga diri mawas diri terutama ngaji diri ngaji akan sebuah diri kita yang terlalu banyak dengan kata-kata ataupun dengan hirup pikuk yang berbau alia dunia dan satu lagi baraya ya di sini bisa baraya lihat barokallahu li walakum dan ini adalah pangeran sugih ya potret daripada pangeran sugih atau yang kusuma yudha dalam ageng atau Rama pangeran sugih Rama ataupun bapak ayah anda dari pangeran sugih yang bernama yang kusuma yudha dalam ageng kita akan berjarah tabaruk dan juga ngobrol bersama abah kuncen untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kita dan juga untuk barai ahli riwayat semoga bisa menanamkan rasa cinta kita terhadap alim ulama dan para tokoh khatirnoha barokallahu li walakum jadi sembarang ini istimewa sekali dan juga mahkotabino kasih Prabu Siliwangi memberikan kehormatan tersebut kepada Prabu Gesanul Oke terima kasih kepada Abah Nana yang sudah memaparkan penjelasannya dan mungkin ada kata-kata buat baraya ahli riwayat ketika kita di sana faktilas ini inti daripada semua ini seperti apa perihal sejarah ya Alhamdulillah ya ya dari ahli riwayat akhirnya ya tetang ke mahkamah sampai ini ya bisa membawa keterangan ya Alhamdulillah Alhamdulillah kawasan buat yang belum tahu ya tahu yang belum pernah ya mengunjungi makam pasang gede ini ya Alhamdulillah makam gede ini kayak muncul pasional mas nyemput dinucaang tidak kelihatan yang ada makam di tengah kota ya di tengah lembur banyak yang kaget padamai ini teh wali semua di sini ini tempat berkumpulnya para tokoh ya dan yang terbanyak mungkin ya semoga sekarang udah ayah dan datang ke sini jadi yang belum tahu ya Alhamdulillah Alhamdulillah bisa mengunjungi bisa biar roh kita alhamdulillah para wali-wali yang banyak jasanya lah kembali nabis tadi doanya mungkin gitu ya 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 terima kasih Oke sama-sama dan juga terima kasih juga kepada Abah Dana saya juga mohon doanya untuk saya pribadi dan juga sahabat setia ahli riwayat yang selalu menonton channel saya mohon didoakan semoga berkah karamah dari kesepuhan senantiasa menyertai Abah khususnya dan juga saya pribadi berikut subscriber dari channel YouTube ahli riwayat dan itu saja yang bisa admin tampilkan dan kita akhiri kisah daripada semua ini allahualam biumuradi hanya Allah yang mau tahu kita tidak sejaman tapi kita bertugas untuk menggali-menggali-menggali untuk generasi penerusnya terima kasih kepada barai ahli riwayat dan juga Abah Nana semoga berkah untuk kita semuanya akhirul kalam wabili taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih